Erik Thohir dan Syafri Syamsuddin mendatangi gedung KPK Jakarta. Kedatangan mereka disebut terkait dengan persiapan kompetisi olahraga ASEAN Games yang akan digelar di Jakarta dan Palembang pada 2018 mendatang. Ketua Indonesia ASEAN Games Organizing Committee, Erik Thohir, datang ke gedung KPK pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Didampingi Wakil Ketua Inasok, Letjen Purna Wirawan Syafri Syamsuddin. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 3 jam dan seusai pertemuan, Erik mengaku berkoordinasi untuk menjegah korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan ASEAN Games 2018. Ia pun telah menyetujui tata tertib administrasi sebagai langkah penjegahan korupsi di tubuh Inasok. Sebelumnya dalam persiapan pelaksanaan ASEAN Games 2018 diduga terjadi penyimpangan yang merugikan negara sekitar 10 miliar rupiah. Kasus ini telah ditangani Polri dengan menetapkan 3 tersangka yakni Sekjen Komite Olahraga Indonesia Dodi Iswandi, Bendahara Koi Anca Sri Fai, dan Ikhwan Agus selaku penyedia jasa dalam kegiatan Road Carnaval Asian Games di Surabaya dan kota besar lainnya.